di video kali ini ada unit syakman yaitu mengalami kendala di lampu remnya tidak menyala dan saya akan mencoba menghidupkan kontaknya dulu untuk mengetahui di bagian fusednya apakah fusednya putus atau tidak ya kontak kon saya akan di cek di bagian fused karena sebelum mengerjakan atau menganalisa yang selanjutnya kita terlebih dahulu yaitu yang paling kecil dulu yaitu yang paling mudah dulu yaitu di bagian fusednya dan ini letak-letak posisi fusednya di bagian sini nah karena di bagian sini enggak ada apa namanya panelnya atau petunjuk fusednya kita menggunakan test pen ya bagian mana yang putus nah sikir nggak mengalami kendala kita akan mencoba injek pedal remnya kita tolong bantu nama drivernya kita akan minta tolong nama drivernya tolong injek pedal remnya siap-siap ya tahan ya siap lepas ternyata di bagian lampu remnya ada yang nggak menyala dan saya akan mengecek di bagian switch switch sensor remnya yaitu posisinya di atas pedal rem disini kan cek arusnya apakah ada arusnya atau tidak setelah saya dicek di bagian soket di ini ternyata ada arusnya kelihatan dari di bagian test pennya berarti diffusenya enggak ada kendala ini saya akan cek lagi di bagian arus yang keluar sebentar diinjak pedal remnya sebelum menganalisa di switch atau sensor sensor remnya kita menganalisa jalur jalur yang keluar dulu nih yaitu dengan menjumper arus masuk ke arus keluar ke bagian lampu remnya kita cek di bagian belakangnya apakah setelah dijumper ini lampunya nyala apa tidak ternyata lampu di bagian dan belakang lampu remnya nyala setelah dijumper switchnya dari depan itu setelah dicek di posisi di belakang arus belakang jalurnya ternyata oke nggak ada masalah sekarang soket yang ini pasang kembali dan kita cek sama dincek remnya arus yang tes apa ini perhatikan jalur yang keluar nih kalau ini yang satunya jalur yang masuk dan ini jalur yang keluar saya tekan pedalnya perhatikan di test pennya saya tekan pinjak pedal remnya setelah itu untuk memastikan lagi di bagian belakang saya minta sama drivernya untuk menginjak pedal remnya untuk mengecek di lampu yang di bagian belakangnya ya tolong pir siap siap ya injak rem nah injak terus tekan lepas injak lepas oke oke kali ini udah selesai menganalisa lampu rem tidak nyala itu penyebabnya penyebabnya di bagian lampu-lampu belakang kabel-kabelnya ada yang putus sampai disini dulu videonya nantikan video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh